Agama adalah kumpulan kepercayaan, sistem kultur dan pandangan hidup terorganisir yang menghubungkan kemanusiaan dengan tatanan keberadaan kehidupan. Hampir semua agama yang ada di dunia mempunyai simbol dan sejarah masing-masing sebagai sarana untuk menjelaskan arti hidup atau asal mula kehidupan alam semesta. Saat ini ada sekitar 4.200 agama yang saat ini berkembang di seluruh dunia. Meskipun mempunyai kepercayaan yang berlainan, hampir semua agama yang ada mengajarkan kebaikan. Tapi ternyata, ada juga agama yang mempunyai ajaran aneh dan unik lho. Berikut daftar 5 Agama Baru Teraneh di Dunia. Tenation of Yahweh Agama ini didirikan pada tahun 1979 oleh Hulon Mitzel Jr. yang kemudian memakai nama Yahweh bin Yahweh. Ajaran utama dari agama ini adalah membawa masyarakat kulit hitam Amerika yang mereka percayai sebagai penguasa asli bangsa Israel kembali ke asal mereka di Israel. Ajaran ini juga menganggap Yahweh bin Yahweh sebagai anak Tuhan. Dalam perkembangannya ajaran ini banyak sekali mendapat kritikan karena mengajarkan rasisme dan superioritas kaum kulit hitam. Anehnya, meskipun Yahweh bin Yahweh telah bersumpah akan tetap hidup dalam kesederhanaan, dari para penganutnya dia berhasil mengumpulkan dana sekitar 250 juta dolar, sebuah jumlah yang fantastis. Dana sebesar itu dikumpulkan dari penganutnya yang tersebar di 1.300 kota di Amerika dan 16 negara lain. Dan meskipun pemimpinnya sudah meninggal dunia pada tahun 2007, agama ini hingga sekarang masih tetap eksis. Scientologi Scientologi adalah ajaran agama baru yang berkembang sejak tahun 1952 dan didirikan oleh seorang penulis fiksi ilmiah L. Ron Hubbard, tahun 1911 sampai tahun 1986. Scientologi berpandangan bahwa roh manusia adalah abadi yang selalu reinkarnasi ketika tubuh fisiknya meninggal dunia. Selain itu agama ini juga mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk alien yang tertinggal di bumi berjuta tahun yang lalu sehingga lupa akan jati diri yang sebenarnya. Ajaran lain yang cukup aneh adalah meskipun agama ini tidak mengenal adanya Tuhan, namun para pengikutnya dipersilahkan untuk mencari sendiri pemahaman akan Tuhan. Meskipun mempunyai ajaran yang aneh terutama pabila dibandingkan dengan agama-agama samawi yang lebih dulu ada, agama ini terbilang cukup banyak pengikutnya. Dari kalangan selebritis, nama-nama seperti Gloria Swanson, Dave Brubeck, pasangan Tom Cruise dan Kathy Holmes hingga John Travolta tercatat sebagai penganut agama ini. The Temple of Chichikyut Agama ini baik secara ejaan maupun dalam praktek peribadatannya pun sangat aneh. Didirikan pada tahun 1981 oleh sekelompok orang pemuja mistisisme, kini agama ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Hingga kini tercatat terdapat 23 lokasi yang digunakan sebagai tempat peribadatan agama ini di seluruh Eropa. Fokus ajaran agama ini adalah aspek psikis dan magis dari otak manusia dihubungkan dengan elemen psikologi, seni dan musik atau media lain. Setiap bulan pada tanggal 23 tepat jam 23 semua penganut agama ini dianjurkan untuk membuat simbol-simbol magis sebagai upacara peribadatan yang disebut chaos magic. Dengan melaksanakan ritual chaos magic para penganut ajaran ini dipercaya bisa meningkatkan kemampuan magis mereka. Universal Peppel Agama yang juga disebut Cosmic Peppel of Light Powers ini berasal dari Ceko dan disebarkan oleh Ivoa. Benda, terlepas dari kritik para prikiater yang menyebut ceramah-ceramahnya sebagai hayalan orang gila, ajaran Universal Peppel dianut oleh sekitar 12.000 orang. Hampir sama dengan ajaran Scientologi, Agama ini juga percaya bahwa manusia adalah hasil eksperimen para alien, di mana pesawat makhluk asing tersebut selama ini mengorbit bumi dan mengawasi peradaban manusia. Pabila para pengikutnya telah mengamalkan perbuatan baik selama hidup di dunia, maka arwah mereka akan dibawa ke dimensi lain dengan pesawat luar angkasa. Nuwabian Nathion Agama ini mulai disebarkan tahun 1967 di New York oleh Dwight York, seorang musisi kulit hitam Amerika. Meskipun mempunyai ajaran yang sangat aneh, namun yang lebih aneh lagi adalah agama ini mempunyai pengikut yang lumayan banyak. Bahkan di antara para pengikut agama ini terdapat nama-nama artis rap terkenal Amerika, seperti J.Z. Erika Badu, Wold Kass, dan Lisa, Lev I, Lopez, TLC. Sebenarnya kalau mau menggunakan akal sehat, orang dengan mudah akan tahu bahwa agama ini tidaklah benar. Gimana anggap ketika agama-agama lain konsisten dengan ajarannya, agama ini malah berganti-ganti ajaran. Selain tidak konsisten, agama ini juga mengajarkan rasisme dan menganggap warga kulit putih adalah budak bagi warga kulit hitam. Pada tahun 2002, Dwight York ditangkap polisi dan harus menjalani hukuman penjara selama 123 tahun karena kasus pedofilia dengan korban sekitar 200 anak. Itulah 5 agama baru dengan ajaran paling aneh yang ada di dunia. Mungkin masih banyak keyakinan dan kepercayaan lain yang enggak terekspose. Namun ada baiknya kita berjaga diri dan memperkuat iman agar enggak terjerumus dalam agama dengan ajaran aneh di luar akal sehat. Masih penasaran? Terima kasih.